Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1906 Zimo belum keluar Yuan Senghai berbicara Tidak, karena wanita itu kembali dari gua leluhur Saturn Desolation, dia mengunci diri di kamar ini selama sebulan. Dia tidak keluar selangkah pun, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Dia begitu sangat ingin membunuhku. Patriar, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada Nona? Kata Grinia dengan cemas Jangan khawatir, Zimo tidak akan mendapat banyak masalah, hanya saja insiden Daniel membuatnya sedikit tidak dapat diterima untuk sementara, Tampaknya gadis ini benar, benar memiliki kasih sayang yang dalam pada Daniel, itulah mengapa dia menjadi seperti ini. Yuan Senghai berkata dengan suara yang dalam Patriar, menurutmu apakah Daniel benar, benar mati? Tanya Grinia Sudah hampir sampai, harapan untuk bertahan hidup tipis. Kalau tidak, jika dia masih hidup, dia pasti sudah lama keluar, dan itu tidak akan menjadi sebulan tanpa berita. Sayang sekali. Ekspresi penyesalan muncul di mata Yuan Senghai, dia menghela nafas sedikit, berbalik dan pergi dari sini. Dan di tempat tinggal Sikong Yuan, Sikong Yuan juga memiliki wajah sedih, alisnya berkerut rapat, dan dia tampak kuyuh. Sikong Yuchen datang untuk memberitahunya berita kematian Daniel pada hari kedua setelah gua runtuh, dan dia telah mengirim orang untuk menanyakan tentang berita Daniel. Akibatnya, sampai sekarang tidak ada berita, menyebabkan Sikong Yuan menjadi seperti sekarang. Sepertinya Daniel sudah ada di hati Sikong Yuan, jadi dia akan melakukannya untuknya. Mengkhawatirkan Alam kuno, Dongzhou Di ruang misterius di Istana Dewa Bulan, sinar cahaya seterang dan sejelas bulan menyelimuti ruang saat ini. Di tengah ruang ini, tampaknya ada bulan terang yang luas dan megah, dan sosok suci yang menjulang di bulan terang adalah Rizka Yeti. Bum-bum-bum Dari bulan yang cerah, aura yang lebih mengerikan menyebar, dengan aura yang mengguncang dunia. Desir Dua sosok wanita tua berjubah putih muncul di sini, mata mereka tertuju pada Rizka Yeti di bulan yang cerah. Sinyue Jue Guru sekarang telah mencapai tingkat ketujuh. Itu memang tubuh Suanyue. Sepertinya tidak akan lama lagi generasi baru Dewa Bulan akan lahir. Pada saat itu, Istana Dewa Bulanku pasti akan terkenal. Lagi Dunia kuno telah menjadi kekuatan terkuat di dunia kuno. Seorang wanita tua berkata dengan ekspresi agak bersemangat. Tunggu, Istana Dewa Bulanku sudah lama sunyi. Saatnya bergerak, Dewa Bulan telah datang. Siapa lagi yang bisa menghentikan kekuatan Istana Dewa Bulanku? Wanita tua lainnya berkata dengan ringan. Namun, saya selalu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Wanita tua yang baru saja berbicara berkata dengan sedikit cemberut. Apakah kamu terlalu banyak berpikir, sekarang Dewa Bulan akan segera lahir. Ini adalah hal terbesar. Wanita tua di sebelahnya berkata dengan tidak setuju. Apakah kamu masih ingat pria yang disukai tuanya di dunia primitif? Wanita tua itu berbicara. Ingat, apakah itu semut? Ada apa? Wanita tua lain melirik temannya. Saya sekarang memiliki dorongan untuk menyesal tidak membunuhnya sepenuhnya. Wanita tua itu berkata dengan suara rendah. Ada apa? Bahkan jika kamu tidak membunuhnya dengan tanganmu sendiri, jadi apa? Dia hanyalah semut kecil di dunia primitif, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dunia kuno dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia melangkah ke dunia kuno, dia hanyalah keberadaan yang sangat biasa di antara semua makhluk hidup di dunia kuno. Dia adalah keberadaan di dunia yang sama sekali berbeda dari kita dan tuanya. Kamu masih khawatir tentang apa yang akan dia lakukan pada istana luna kita, dan sekarang tuanya tidak lagi mengingatnya, jadi tidak perlu khawatir. Kata wanita tua lainnya, dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Dong So, kerajaan Huangyu, salah satu dari sepuluh kerajaan. Di sebuah tempat rahasia, ada sebuah menara di sini, dan saat ini, awan petir menutupi langit di atas menara dengan rapat, dan petir yang tebal dan menakutkan berubah menjadi naga yang menggeliat, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bum-bum-bum! Segera setelah itu, petir yang tebal dan menakutkan, yang cukup kuat untuk dengan mudah membunuh pusat kekuatan nirvana tingkat ketiga dan keempat, meledak ke arah menara, jelas bahwa seseorang di menara ini sedang menerobos nirvana dan mengalami bencana petir. Dan orang ini secara alami adalah Lanling R. Bencana guntur ini berlangsung selama tiga menit penuh, dan lebih dari selusin petir yang cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga alam nirvana lapisan ketiga dan keempat dibombardir. Namun, Lanling R. tidak terbunuh, pada akhirnya, malapetaka guntur menghilang, dan aura tiga tingkat nirvana yang kuat dilepaskan dari menara. Desir Saat ini, dua sosok muncul di sini, salah satunya adalah Patriar Kerajaan Huang Yu yang menemukan Lanlinger dan membawanya ke Kerajaan Huang Yu, dan yang lainnya adalah pemimpin Kerajaan Huang Yu. Leluhur tua, kekuatan orang suci ini telah meningkat terlalu cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia benar-benar telah meningkat dari kekuatan alam piling ke tingkat ketiga alam nirvana. Ini jelas merupakan keberadaan yang tumbuh paling cepat yang pernah saya lihat. Saya khawatir bahkan anak-anak berbakat dari sekte super dan delapan klan kuno itu tidak dapat mencapai kecepatan peningkatan ini. Penguasa Kerajaan Bulu Phoenix berkata dengan ekspresi kaget di wajahnya. Tentu saja, jika tidak, bagaimana bisa disebut tubuh indah tujuh bukaan? Sebelum melangkah ke alam hidup dan mati, tidak ada halangan untuk meningkatkan alam. Inilah kekuatan tubuh indah tujuh bukaan. Selama kamu memiliki sumber daya yang cukup kuat, alamnya dapat ditingkatkan dengan cepat. Jika tidak, tidak mungkin mencapai tingkat ketiga nirvana dalam waktu sesingkat itu. Kata leluhur tua itu dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatan seorang suci, jika dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar naga ini, saya khawatir dia tidak hanya dapat dengan mudah masuk ke sepuluh besar daftar naga, tetapi bahkan jika dia bersaing untuk tempat pertama dalam daftar naga, ada harapan tertentu. Satu, kerajaan Huangyu saya benar-benar terkenal di dunia kuno, melampaui sembilan kerajaan lainnya. Penguasa kerajaan Bulu Phoenix berbicara dengan penuh semangat. Itu benar, ini adalah kesempatan bagi bangsa Bulu Poenisku untuk menjadi terkenal di dunia kuno Dongshou. Ada cahaya di mata leluhur kerajaan Bulu Phoenix. Namun, Patriar, begitu dunia luar tahu tentang keberadaan tubuh indah dengan tujuh bukaan, saya khawatir sekte dan keluarga itu mungkin. Penguasa kerajaan Bulu Phoenix berkata dengan sedikit cemberut. Aku akan mengaturnya saat waktunya tiba, jadi jangan khawatir. Patriar kerajaan Huangyu berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Wilayah Barat, Sekte Buddha Di atas kehampaan Aula Buddha, ada semburan awan petir, dan ular guntur yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, dan ada semburan suara menderu. Jelas, ini adalah seseorang yang menerobos keadaan nirvana dan melintasi malapetaka, dan orang ini jelas adalah tujuh sila yang tinggal di Aula Buddha. Desir Pada saat ini, Kudu dan semua tetua Buddha muncul di luar Aula Buddha. Saya tidak menyangka ketujuh sila ini akan menembus nirvana begitu cepat, dan mereka akan dipromosikan ke nirvana. Kecepatan terobosan ini sangat langka dalam sejarah sekte Buddhis saya. Pemahaman Buddhis tentang tujuh sila ini sangat kuat. Saya putra suci agama Buddha. Seorang tetua berkata dengan wajah kaget. Bab 1907 Bum-bum-bum Di atas kehampaan, guntur dan kilat yang menakutkan meledak ke arah Aula Buddha. Bum Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya keemasan bersinar dari Aula Buddha, membutakan mata, dan kemudian sinar keemasan itu berubah menjadi segel Buddha emas yang mencapai langit. Segel Buddha meledak ke arah guntur dan kilat, dan bahkan langsung memusnahkan guntur dan kilat yang menyambar. Lalu segel Buddha itu melesat menuju bencana guntur di atas kehampaan seperti bambu yang patah. Kedua belah pihak membombardir bersama, dan raungan memekakan telinga meletus, dan suara menakutkan menyebar ke seluruh sekte Buddha. Semua murid sekte Buddha keluar satu demi satu, dan melihat ke atas untuk melihat pemandangan mengejutkan dari segel Buddha yang menghantam bencana guntur. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar lagi, dan ketika cahaya menghilang, awan petir di atas kehampaan langsung diledakkan oleh segel Buddha yang mencapai surga ini. Melihat pemandangan ini, para murid dari seluruh sekte Buddha, termasuk para tetua, menunjukkan ekspresi kaget yang tak tertandingi di mata mereka, dan mereka menelan ludah mereka satu per satu. Ketika orang lain selamat dari bencana guntur, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan bencana guntur. Tetapi tujuh perintah melewati bencana guntur untuk meledakkan bencana guntur. Pemandangan ini jelas sangat mengejutkan. Anak ini benar-benar menentang langit. Mungkin sekte Buddha saya akan melahirkan Buddha lain. Seorang sesepuh Buddha berkata dengan wajah kaget. Jangan bicara tentang Buddha, mungkin masih ada kesempatan untuk mencapai alam reinkarnasi. Tetua Buddha lainnya berbicara. Tidak perlu membicarakannya. Apa yang terjadi padanya di masa depan tergantung pada kehendak Tuhan? Purdue berkata dengan acuh tak acuh. Dan di keluarga kerajaan-kerajaan Feng Yun, ada juga aura yang sangat menakutkan yang menembus seluruh kota Feng Yun, membuat semua orang di kota Feng Yun merasakan tekanan kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, semua orang di kota Feng Yun, tidak peduli seberapa kuat mereka, merasakan paksaan seperti gunung tai menindas mereka, membuat mereka tidak berani memiliki mentalitas perlawanan. Nenek mau yang menerobos? Hebat! Tubuh Feng senyum muncul di luar istana, menatap bagian dalam keluarga kerajaan, matanya berbinar kegirangan. Dan di istana di Gua Leluhur Saturn Desolation, semburan raungan tiba-tiba terdengar dari avatar beracun setelah bulan ini. Avatar beracun ini telah menyerap semua kekuatan pil roh leluhur dari kehancuran selatan, dan kekuatannya telah dipengaruhi sepenuhnya dari tingkat kedelapan keadaan kosong ke tingkat pertama keadaan jiwa, dan akhirnya menerobos. Ketingkat ketiga dari kondisi jiwa, menyelesaikan transformasi. Setelah avatar beracun menerobos ke tingkat ketiga alam jiwa, aura yang sangat kuat terpancar dari seluruh tubuhnya, diikuti oleh hembusan angin yang bertiup di sekelilingnya. Angin sepo-sepo ini langsung berubah menjadi bilah angin yang menakutkan, bilah angin ini mengandung kekuatan serangan yang menakutkan, cukup untuk membunuh para ahli di tingkat keempat alam jiwa. Setelah kekuatan klon racun menerobos, pemahamannya tentang kekuatan angin juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah memahami roh batu angin, dia mulai secara bertahap memahami kekuatan angin. Sementara diri sejati Daniel telah melewati satu bulan di luar, ia telah melewati 300 hari di segel kuno langit berbintang ini. Selama 300 hari ini, dia menghabiskan semuanya untuk berlatih keterampilan bela diri yang menakutkan dari Da Huang Feng Tian Shou, dan dia juga sangat memahaminya. Bagaimanapun, dia telah memahaminya selama hampir 10 bulan berturut-turut untuk waktu yang begitu lama. Dengan kemampuan pemahaman Daniel, dia juga telah memahami bagian dari tangan penyegel surga kehancuran besar. Desir Daniel tiba-tiba membuka matanya, cahaya terang melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang. Nafas yang kuat Aku tidak tahu seberapa kuatnya aku ketika aku melemparkan tangan penyegel surga kehancuran besar sekarang. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena kondisi yang tidak menguntungkan saat ini, dia pasti sudah lama menggunakan tangan penyegel surga kehancuran besar ini, mencoba keterampilan bela diri misterius dari pagoda langit desolata ini. Pada saat ini, seberkas cahaya putih keluar dari pagoda Huang Tian, yang berubah menjadi sebuah gulungan dan muncul di depan mata Daniel. Eh? Kenapa kamu begitu akrab? Rasa keakraban melintas di mata Daniel ketika dia melihat gulungan itu, dan kemudian dia mengambil gulungan itu dan membukanya, dan kemudian dia menemukan bahwa gulungan itu kosong, seperti buku tanpa kata-kata. Itu benar! Daniel tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan lambayan tangannya, gulungan lain muncul di tangannya, gulungan ini diperoleh dari sesepuh keluarga Ouyang ketika dia berada di Tianchenzong. Pada saat itu, dia mengira itu adalah buku tanpa kata, dan setelah menelitinya dan tidak dapat menemukan apapun, dia melemparkannya ke Syuraring. Sekarang dia melihat gulungan itu di menara desolate, dia memikirkannya. Gulungan Kedua gulungan ini persis sama, dan keduanya tidak memiliki konten. Kemudian Daniel mencari ingatan leluhur dari kehancuran selatan, dan mengetahui bahwa dia mendapatkan gulungan itu di menara kehancuran bersama dengan menara kehancuran. Saat itu, dia belajar lama sekali, tetapi juga menemukan ruang kosong, jadi dia mengabaikannya dan melemparkannya ke menara Huangtian, dan sekarang muncul kembali. Tuan, gabungkan kedua gulungan ini menjadi satu. Sing-sing-sing-sing, roh alat dari segil kuno langit berbintang, tiba-tiba berkata, Sing-sing, apakah kamu tahu apa dua gulungan ini? Daniel bertanya tanpa sadar. Aku tidak tahu, itu seharusnya bukan sesuatu dari dunia kuno. Sing-sing berkata, dan kemudian Daniel menyatukan kedua gulungan itu, dan pada saat ini, cahaya putih keluar dari kedua gulungan itu. Segera setelah itu, kedua gulungan itu naik ke langit, dan mereka bergabung menjadi satu, dan kemudian kekuatan tak terlihat menyebar dari gulungan itu. Di bawah kekuatan tak terlihat ini, pagoda huangtian, segel kuno langit berbintang di tubuh Daniel, dan api keemasan di perut bagian bawah semuanya bergetar bersamaan, seolah-olah ada semacam induksi. Kekuatan ini, mungkinkah? Merasakan kekuatan ini, Sing-sing memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu harus berkata apa. Boom! Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan kedua gulungan itu benar-benar menyatu menjadi satu, melayang di depan Daniel, memancarkan kekuatan suci yang tiada tara. Empat sinar cahaya keluar dari gulungan itu, dan empat karakter yang menyilaukan dan sakral muncul di depan mata Daniel, membuat tubuhnya gemetar. Shenyu Tian Shu Apa-apaan ini? Mungkinkah nama gulungan ini? Daniel diam-diam menebak di dalam hatinya. Tentu saja. Inilah yang segera dikonfirmasi oleh Sing-sing-sing-sing, roh Singkongguin, ketika dia melihat empat kata ini. The Seer Kemudian keempat karakter besar ini berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Daniel, lalu sepotong kecil informasi muncul di benak Daniel. The Heavenly of Gottes dibagi menjadi sepuluh jilid. Sepuluh jilid digabungkan menjadi satu, dan misteri itu akhirnya terpecahkan. Sepotong informasi ini hanya memiliki enam belas karakter ini, dan informasi lainnya hilang. Kemudian Daniel tiba-tiba mengambil langkah maju tak terkendali, tangannya benar-benar menekan gulungan kosong itu, dan kemudian Daniel merasa seolah, olah ada hubungan hidup dan mati dengan gulungan ini. Bab 1908 Desir 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 Segera, sinar cahaya bersinar dari gulungan yang awalnya kosong, dan kemudian karakter misterius muncul di gulungan itu satu per satu. Daniel belum pernah melihat font ini sebelumnya, dan font ini sangat berbeda dari karakter di dunia kuno atau era tiongkok kuno. Awalnya, Daniel seharusnya tidak bisa memahaminya, tapi entah kenapa, dia meliriknya, dan dia bisa mengerti semua karakter ini. Seolah-olah dia seharusnya tahu fontnya. Jari Lingsu Seni Penyegelan Roh Apa yang tercatat pada gulungan ini ternyata adalah dua teknik rahasia seni bela diri yang misterius dan kuat, yang disebut Lingsu Shensi dan Teknik Penyegelan Jiwa. Teknik Meraba Lingsu adalah teknik meraba yang kuat. Sekali diperintahkan, dunia akan hancur, sangat kuat. Terbagi menjadi tujuh jari, dan setiap jari lebih menakutkan dari yang lain, konon jika jari ketujuh direntangkan, dunia bisa hancur, mengerikan. Tingkat berapa jari ini? Mengerikan sekali. Daniel memandangi jari roh itu dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Di luar ategori seni bela diri tingkat dewa, saya khawatir mereka tidak ada di dunia kuno. Longgan berkata dengan nada yang sangat serius. Memang, kekuatan ini memang tidak sebanding dengan ketampilan bela diri tingkat dewa. Daniel mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke teknik penyegelan roh. Setelah teknik penyegelan roh dikuasai dan digunakan, itu dapat secara paksa meningkatkan alam seseorang ke alam yang lebih tinggi, dan durasinya secara bertahap akan meningkat dengan kekuatannya sendiri. Dan dengan latihan, di masa depan, Anda tidak hanya dapat secara paksa meningkatkan alam besar, tentu saja, premisnya adalah tubuh fisik Anda cukup kuat untuk mendukung kekuatan mengerikan yang dihasilkan setelah alam yang diangkat secara paksa ini. Alam dewa Daniel saat ini adalah alam buah tingkat ketiga. Begitu dia menggunakan teknik penyegelan roh ini, alamnya dapat mencapai alam jiwa tingkat ketiga dalam sekejap, dan kemudian menambahkan kekuatannya sendiri, betapa kuatnya dia. Menjadi pada saat itu kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Melihat dua teknik rahasia seni bela diri yang misterius dan kuat ini, mata Daniel berkedip dengan tatapan berapi-api, jika dia menguasai dua hal ini. Kemudian kekuatan tempurnya dapat melonjak lagi ke tingkat yang lebih tinggi, sekarang wilayahnya tidak cukup, dia hanya bisa mengandalkan seni bela diri yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Shenyu Tianxiu memiliki 10 volume, dan dua volume ini berisi dua teknik rahasia seni bela diri yang misterius dan kuat. Apakah itu berarti jika Anda menemukan 8 volume yang tersisa, Anda juga bisa mendapatkan 8 teknik rahasia seni bela diri yang kuat? Daniel tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya, diam-diam menebak, dan sangat ingin tahu tentang 8 jilid yang tersisa dari buku surga domain dewa ini. Tuan, buku surgawi domain dewa ini tidak sederhana. Sing-sing berkata, Ya, itu benar-benar tidak mudah, tetapi jika saya menemukan semua 8 jilid yang tersisa dari buku surgawi domain dewa ini, itu akan sangat keren. Kata Daniel dengan antisipasi dan kegembiraan. Nak, jangan terlalu memikirkannya, mari kita bicarakan setelah kamu berhasil mengolah jari roh dan teknik penyegelan roh. Kata Longgan tanpa sadar. Itu benar. Daniel mengangguk, dan kemudian Daniel duduk bersila di tanah lagi, dan kemudian mulai memasuki segel kuno langit berbintang lagi untuk berlatih dan memahami teknik merabah lingsu dan teknik penyegelan roh. Karena godaan dari dua seni bela diri yang hebat dan teknik rahasia ini, Daniel benar-benar lupa untuk pergi dari sini. Tampaknya tebakan master di awal benar, Gottes Domain Heavenly Book. Saat ini, bintang-bintang sedang berbicara sendiri, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dalam sekejap mata, satu minggu lagi berlalu, dan Daniel memasuki gua leluhur Saturn Desolation. Sudah satu setengah bulan penuh sejak itu. Di kota Tianyi, halaman tempat Daniel berada, raungan terdengar saat ini, dan aura yang kuat terpancar dari salah satu ruangan. Pintu kamar terbuka, dan sosok Yun Tian Bastian keluar dari kamar. Sekarang dia telah melangkah ke alam jiwa. Itu benar. Saya akhirnya mencapai tingkat pertama alam jiwa, dan ini seperti keturunan Yun Fei yang saya. Yun Fei yang berdiri di luar ruangan menatap Yun Tian Bastian dan berkata sambil tersenyum. Ini berkat bantuan leluhurku, kalau tidak aku tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Yun Tian Bastian berbicara, Ini semua karena kerja kerasmu sendiri. Sebagai keturunan garis keturunan Yun Fei yang ku, yang juga memiliki tubuh seni bela diri, tidak ada gunanya menerobos alam jiwa belaka. Tujuanmu haruslah alam dominan yang kuat. Hanya dengan melangkah ke alam dominan Anda dapat menjadi layak atas identitas dan seni bela diri Anda. Yun Fei yang memandang Yun Tian Bastian dan berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti, leluhur, aku tidak akan mengecewakanmu. Yun Tian Bastian mengangguk dan berkata, ngomong, ngomong, apakah tuanku sudah kembali? Tidak. Yun Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa? Dia belum kembali. Sudah lama sekali. Mungkinkah dia benar-benar? Wajah Yun Tian Bastian berubah, ekspresinya sangat jelek, dan matanya penuh kekhawatiran yang mendalam. Jangan terlalu khawatir. Meskipun aku hanya bertemu tuanmu sekali, menurut penilaian ku, dia seharusnya tidak mati dengan mudah. Kata Yun Fei yang. Itu benar. Tuan pasti tidak akan mati. Dia pasti akan hidup dengan baik, dan aku ingin menemaninya berkeliling dunia bersama. Kata Yun Tian Bastian dengan ekspresi tegas. Ngomong-ngomong, Tian Bastian, aku akan memberitahumu sesuatu tentang kerajaan Feng Yun. Karena kamu sudah melangkah ke alam jiwa, inilah saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun Lao Feng dan aku bersaudara, aku tidak akan pernah bersikap sopan kepada keturunannya yang melakukan hal seperti itu. Aku pasti akan membalaskan dendam ayahmu untukmu. Kata Yun Fei yang. Leluhur, mari kita bicarakan masalah ini ketika saatnya tiba. Tuan belum kembali. Aku benar-benar tidak ingin memikirkan hal-hal ini. Kata Yun Tian Bastian dengan suara yang dalam. Oke, kalau begitu tunggu. Yun Fei yang mengangguk. Dan di rumah ini, seorang pemuda datang, itu adalah Xuanzhang. Kakak Xuan, kenapa kamu di sini? Xuanzhang adalah resepsionis Luo Qianyu. Kakak Bastian belum kembali? Tanya Xuanzhang. Tidak, tapi saya yakin dia pasti masih hidup. Luo Qianyu mempercayainya. Saya juga percaya bahwa saudara Bastian pasti masih hidup. Saya akan meninggalkan Nanhuang sekarang dan kembali ke Dongshou. Jika saudara Bastian kembali dan memiliki kesempatan untuk pergi ke Dongshou, biarkan dia pergi ke kota Xuanwu untuk menemukan saya. Xuanzhang membuka mulutnya dan berkata, Iya, pasti. Luo Qianyu mengangguk. Lalu ada suara halus dari daftar naga tersembunyi hutan belantara selatan. Tiga hari kemudian, peringkat Qianlong akan diselesaikan. Di tahap Qianlong, 10 kontestan terata semuanya akan mendapatkan pil penyegar, dan alam jiwa dapat ditingkatkan dengan satu tahap. Nomor satu di peringkat Qianlong hutan belantara selatan juga akan mendapatkan penerobosan nirvana memiliki peluang 70% untuk menembus nirvana. Setelah suara ilusi ini keluar, di tengah Nanhuang, di udara, platform Qianlong mengambang muncul, yang jelas merupakan medan perang tempat 10 besar dan tempat pertama dalam daftar Qianlong akhirnya ditentukan. Bab 1909 Meskipun ada 10 pemain teratas dalam daftar Qianlong hari ini, peringkat mereka hanya berdasarkan kekuatan tempur mereka sendiri, tetapi sekarang jelas bahwa 10 besar terakhir dan nomor satu ditentukan oleh duel, yang lebih adil. Masih ada tiga hari lagi, kalian harus muncul, jika tidak, aku khawatir semua wanita sepertimu akan bunuh diri untuk menemanimu. Luo Qianlong melihat kembali ke wajah kurus Liu Xuaner dan putri-putrinya, dan jiwa mereka yang lesu dan hilang, dan tidak bisa menahan desahan. Kerajaan Heishi, di kedalaman keluarga kerajaan ibu kota, sosok muda muncul di sini seperti hantu, memancarkan aura yang tak tertandingi. Sepasang mata bersinar terang, memancarkan nafas aura misterius dan misterius. Dan orang ini adalah Lin 11, pangeran kerajaan batu hitam, dan sekarang dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Desir Saat ini, Lin Jun, ayah Lin 11, penguasa kerajaan batu hitam, muncul di sini. Dia tampak bersemangat saat melihat Lin 11 muncul. Siar, kamu akhirnya keluar. Lin Jun menatap Lin 11 dan berkata sambil tersenyum. Ayah! Lin 11 melangkah maju dan memeluk ayahnya dengan penuh semangat. Siar, kekuatanmu saat ini tampaknya menjadi lebih kuat, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Apakah kamu mendapatkan warisan dari leluhur kerajaan batu hitam? Lin Jun menatap Lin 11 dan berkata, Tentu saja, anakmu, bagaimana aku bisa menamparmu di depan ayahmu? Sekarang aku telah sepenuhnya mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur itu, dan kekuatanku juga telah meningkat pesat. Lin 11 berkata dengan percaya diri, Oke, bagus sekali, tepat tiga hari kemudian adalah hari ketika daftar Kianlong akan diselesaikan. Pada saat itu, sepuluh besar daftar Kianlong Wilderness Selatan akan ditentukan, dan Anda bisa mendapatkan pil penyegar. Siapapun dalam alam jiwa ilahi dapat dipromosikan ke satu tahap. Pertama, Anda juga bisa mendapatkan pil ponirvana yang memiliki peluang 70% untuk menembus alam nirvana. Anda hanya berpartisipasi. Jika Anda bisa masuk sepuluh besar, Anda akan mendapatkan pil penyegar. Dan akan baik-baik saja. Kata Lin Jun, Saya tidak hanya ingin berada di sepuluh besar, saya juga ingin menjadi nomor satu di daftar Kianlong Hutan Belantara Selatan. Saya ingin semua orang di hutan Belantara Selatan tahu bahwa saya, Lin 11, dan Daniel itu, saya ingin bawa dia kembali kekembalikan semua rasa malu yang dia berikan padaku, dan bawa Shuang Er kembali dengan cara yang bermartabat. Lin 11 berteriak dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin di matanya. Mungkin sia-sia bagimu untuk membalas dendam dari Daniel, dia seharusnya sudah mati. Kata Lin Jun. Apa? Mati? Lin 11 terkejut dan menatap ayahnya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, anak ini memasuki gua leluhur Wilderness Selatan sebelumnya, lalu gua itu runtuh dan menghilang, dan dia tidak melarikan diri. Sudah satu setengah bulan sekarang, dan di sana tidak ada berita tentang dia. Sembilan dari sepuluh sudah mati. Lin Jun berbicara. Sudah mati, aku masih ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ekspresi kasihan melintas di mata Lin 11. Di kerajaan Ventian, ada juga satu orang yang telah meninggalkan adat istiadat, dan orang ini tentu saja adalah putri Li Zitong dari kerajaan Ventian. Li Zitong hari ini terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya, mengenakan baju besi kulit merah menyala, perutnya yang rata seputih salju dan kakinya yang ramping semuanya terbuka, memancarkan perasaan berapi-api. Ada nafas panas di sekujur tubuhnya, kekuatannya telah menembus alam jiwa, dan benih api langit di tubuhnya tampaknya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Baiku, kamu akhirnya keluar. Sosok Li Tianhan muncul di depan Li Zitong, menatap putrinya dengan ekspresi gembira. Ayah! Li Zitong melangkah maju dan memeluk Li Tianhan. Kamu gadis akhirnya keluar, kamu merindukanku. Li Tianhan memandang Li Zitong dan berkata sambil tersenyum. Dao, mata penuh cinta. Bukankah aku keluar sekarang? Aku tahu ayah kamu akan merindukanku. Kata Li Zitong sambil tersenyum. Kamu keluar karena daftar naga tersembunyi, kan? Li Tianhan berkata, Yah, leluhur memintaku untuk keluar untuk berpartisipasi dalam daftar Kianlong, dan ngomong-ngomong menguji kekuatanku. Li Zitong mengangguk. Oke, tiga hari kemudian akan menjadi hari ketika peringkat Kianlong hutan belantara selatan akan diselesaikan. Li Tianhan berbicara. Ayah, aku ingin keluar. Kata Li Zitong. Apakah kamu akan menemukan adik laki-laki Bastian? Li Tianhan berkata dengan sedikit cemberut. Hem. Li Zitong mengangguk, melihat ekspresi ayahnya, dan mau tidak mau bertanya, ada apa? Mungkin dia sudah pergi. Li Tianhan berkata dengan suara yang dalam. Tidak di sini? Apa maksudmu? Ekspresi Li Zitong berubah, ekspresinya menegang, dan dia menatap Li Tianhan. Kemudian Li Tianhan menceritakan tentang fakta bahwa Daniel tidak melarikan diri dari Dongfu, leluhur dari kehancuran selatan, masalah ini bukan lagi rahasia. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak meninggal. Tidak mungkin, dia tidak akan mati. Li Zitong terus menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan melihatnya. Setelah Li Zitong selesai berbicara, tubuhnya menghilang di depan matanya dalam sekejap. Gadis ini, hei. Li Tianhan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi di cabang kamar dagang Nanhuang Tianxiu, M.U. Lian Cheng keluar dari ruang rahasia, dan energi serta semangatnya tampak berbeda. Selamat, Tuan Muda, untuk terobosan kekuatan lainnya. Bawahan memandang M.U. Lian Cheng dan berkata dengan hormat. Tiga hari kemudian, peringkat naga tersembunyi akan diselesaikan, dan peringkat Kianlong Hutan Belantara Selatan adalah nomor satu. Aku menginginkannya. M.U. Lian Cheng berkata dengan dominan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak itu? Apa dia masih hidup? M.U. Lian Cheng membuka mulutnya dan berkata. Tidak ada berita, dan tidak pernah muncul. Pada dasarnya, telah disimpulkan bahwa dia meninggal di kediaman gua leluhur Saturn Desolation. Bawahan itu berkata dengan suara yang dalam. Sayang sekali, aku masih ingin mengambil kesempatan ini untuk bersaing dengannya. M.U. Lian Cheng meludah dengan dingin. Tuan Muda, bahkan jika anak itu masih hidup, dia bukan lawanmu, dan kerugiannya hanya akan lebih buruk. Jika dia mati seperti ini, itu akan dianggap murah baginya. Kata bawahan itu dengan nada menyanjung. Ya, kata yang bagus. M.U. Lian Cheng mengangguk dengan senyum di wajahnya. Apa kabar dari Yuan Zemo? M.U. Lian Cheng terus bertanya. Dikatakan bahwa Yuan Zemo belum meninggalkan gerbang keluarga Yuan sejak anak itu tidak keluar dari rumah gua leluhur Wilderness Selatan, dan dia tidak peduli dengan urusan kamar Zijin perdagangan. Kata bawahan. Sepertinya wanita ini sangat menyukai pria ini, tapi sayangnya dia sudah meninggal. M.U. Lian Cheng mencibir, lalu meludahkan, tapi ini adalah kesempatan untuk mengerahkan semua kekuatan untuk menekan kamar dagang Zijin dalam semua aspek. Saya ingin kamar dagang Zijin benar-benar menghilang dari gurun selatan. Saya ingin Yuan Zemo untuk berlutut di depanku. Ayo memohon padaku. Ya, Tuan. Bawahan itu mengangguk. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu, dan semua anggota Nanhuang yang berhasil masuk ke daftar Qianlong semuanya menuju Qianlong tai ini tertahan dalam kehampaan. Beberapa bersiap untuk bersaing memperebutkan sepuluh besar daftar naga tersembunyi, dan beberapa ingin menonton pertempuran untuk daftar naga tersembunyi. Bab 1910 Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan semua putra bangga dari hutan belantara selatan yang berkumpul bersama, tentu saja mereka tidak mau ketinggalan. Dari klan Ouyang, seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul di sini entah dari mana, tanpa melepaskan nafas. Namun, ada kekuatan tak terlihat yang menutupi seluruh klan Ouyang, yang membuat semua orang di klan Ouyang gemetar dan merasakan perasaan yang berat. Desir-desir-desir Pada saat ini, Ouyang Chao dan semua tetua klan Ouyang, termasuk mereka yang berada di atas negara Nirvana, semuanya muncul di depan pria parubaya ini, lalu mereka semua sujud, dan berteriak dengan sangat hormat, salam, kepala keluarga. Dimana Ouyang Shaohan? Wajah pria parubaya itu acuh tak acuh, dan nada suaranya hampa. Orang ini adalah leluhur tertua dari klan Ouyang yang telah hidup puluhan ribu tahun, dan kekuatannya juga merupakan eksistensi terkuat di antara klan Ouyang. Ouyang Shaohan, dia Mendengar kata-kata leluhur tua, ekspresi Ouyang Chao berubah, ragu-ragu dan jelek. Apa yang terjadi? Wajah sang patriark menjadi gelap, dan segera kekuatan mengerikan menindas Ouyang Chao dan yang lainnya, membuat mereka gemetar, dan mereka semua merasakan gelombang energi dan darah, dan perasaan bahwa mereka akan merasakan darah muncrat. Segera setelah itu, Ouyang Chao dengan jujur menceritakan tentang Ouyang Shaohan, termasuk pembukaan tanda warisannya. Sialan, kutukan pemurnian jiwa tiba-tiba memungkinkannya untuk mengaktifkan tanda warisan. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Chao, wajah leluhur klan Ouyang menjadi gelap, dan kilatan amarah muncul di matanya. Dimana Ouyang Shaohan sekarang? Nenek moyang meludah dengan dingin, matanya berkedip dingin. Jelas, dia merapal mantra pemurnian jiwa pada Ouyang Shaohan. Ketika Ouyang Shaohan datang ke klan Ouyang, dia menemukan bahwa ada jejak warisan yang mengerikan di jiwanya. Nenek moyang ini secara alami ingin mendapatkannya untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi sayangnya dia menggunakan banyak metode tetapi tidak dapat memperoleh warisan ini secara langsung. Satu-satunya cara untuk menyerap jejak warisan dalam pikirannya sedikit demi sedikit melalui mantra pemurnian jiwa, dan hampir 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Di kota Tianyi, di luar mansion yang dibeli Daniel, sesosok muncul langsung di sini, itu adalah leluhur klan Ouyang. Dengan mata teralihkan, dia berkata dengan acuh tak acuh, Ouyang Shaohan, keluarlah. Suara ini seperti suara guntur, menyebar ke seluruh rumah, dan bahkan sampai ke telinga semua orang di rumah. Segera, Liu Xuan Er dan putri-putri lainnya, Luo Qian Yu, Yun Tian Bastian dan yang lainnya semuanya muncul di luar dan melihat leluhur klan Ouyang, Yun Feiyu dan Ouyang Shaohan secara alami juga muncul. Ouyang Shaohan Nenek moyang klan Ouyang mengalihkan pandangannya langsung ke Ouyang Shaohan, meskipun dia sudah tidak melihat Ouyang Shaohan selama lebih dari 10 tahun. Tapi tubuh lawan masih mengandung setengah dari darah keluarga Ouyang, jadi dia secara alami menemukannya sekaligus. Siapa kamu? Ouyang Shaohan menatap pria paruh baya itu, sedikit mengernyit, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Ternyata dia orang yang kuat di alam kekuasaan, dan lebih kuat dariku. Pada saat ini, Yun Feiyang memandang leluhur klan Ouyang mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dan ekspresinya sangat serius. Apa? Lebih kuat dari leluhurmu. Ketika Yun Tian Bastian disamping mendengar kata-kata Yun Feiyang, ekspresi kaget muncul di matanya. Itu benar, setidaknya keberadaan di tingkat keempat alam dominasi. Yun Feiyang mengangguk. Aku tidak berharap kamu menggunakan mantra pemurnian jiwa untuk membunuhmu. Jejak warisan dalam jiwa saya terinspirasi, menyanyiakan lebih dari 10 tahun kerja keras saya. Nenek moyang klan Ouyang menatap Ouyang Xiaohan dengan ekspresi dingin. Apakah itu mantra pemurnian jiwa yang kau atur untukku? Ouyang Xiaohan melihat wajah leluhur klan Ouyang berubah, dan tiba-tiba berkata. Itu benar, kata leluhur klan Ouyang. Kamu benar-benar tidak tahu malu? Ouyang Xiaohan menatapnya dengan marah. Gadis kecil, beritahu aku semua isi warisan yang kamu peroleh, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Nenek moyang klan Ouyang memandang Ouyang Xiaohan dan berteriak dengan dingin. Jangan dipikir-pikir, kamu telah membuatku menderita selama bertahun-tahun, dan kamu masih ingin mendapatkan barang-barang warisan, itu tidak mungkin. Ouyang Xiaohan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua, termasuk ibumu. Aku ingin melihat apakah kamu mengatakan sesuatu. Nenek moyang berkata dengan dingin. Segera, kulit Ouyang Xiaohan menjadi gelap, dan matanya membeku, dan dia akan mengaktifkan kekuatan penguasa keempat. Desir Tetapi pada saat ini, mata leluhur klan Ouyang membeku, dan kekuatan hukum yang tak terlihat turun, memenjarakan semua orang yang hadir, termasuk Ouyang Xiaohan. Ouyang Xiaohan. Dan benar-benar diam, tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya, dan juga tidak dapat mengaktifkan kekuatan master keempat yang terkandung dalam jiwanya. Saya tahu bahwa warisan Anda mengandung kekuatan dominasi yang ditinggalkan oleh orang kuat di alam dominasi dengan jejak warisan, tetapi Anda tidak tahu, bahkan jika Anda memiliki kekuatan dominasi untuk membunuh orang kuat di alam kekuasaan. Tetapi premisnya adalah kamu harus bisa menggunakannya. Orang luar mungkin akan diserang olehmu jika mereka tidak mengetahuinya, tapi aku sudah lama menjagamu. Jadi trikmu tidak berguna bagiku, tolong bekerja sama denganku dengan patuh dan biarkan aku mendapatkan apa yang kuinginkan, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Nenek moyang klan Ouyang memandang Ouyang Xiaohan dengan acuh tak acuh dan berkata, Kamu Untuk sesaat wajah Ouyang Xiaohan sangat jelek, dan wajah yang lainnya juga sangat berat. Mata Yunfei yang itu terus berkedik, tetapi saat ini dia tidak berdaya, meskipun dia juga merupakan alam dominan yang kuat, dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam dominan. Dan kekuatan lawan telah mencapai tingkat kelima alam dominasi, dan ada perbedaan dua alam, yang seperti perbedaan dunia, dan tidak mungkin melawannya. Untuk apa ini? Seru sekali? Pada saat ini, suara main-main terdengar, dan dua sosok muncul di sini, satu adalah Ba Ilang, dan yang lainnya adalah Lingjia. Siapa kamu? Nenek moyang klan Ouyang melirik Ba Ilang dan berkata dengan lembut. Seharusnya aku yang menanyakan kalimat ini padamu, apa yang kau lakukan di sini? Ba Ilang cemberut. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Nenek moyang klan Ouyang berteriak dengan dingin. Hei, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini dalam waktu yang lama, bukankah kamu berani? Ba Ilang tersenyum main-main. Kamu meminta kematianmu sendiri? Nenek moyang klan Ouyang menyapu Ba Ilang dengan dingin, dan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat meledak ke arah Ba Ilang, pukulan ini cukup untuk dengan mudah menghancurkan pria kuat di alam hidup dan mati. Dia tidak tahu kekuatan Ba Ilang, dan dia tidak bisa merasakan aura lawan, jadi dia mengira lawannya hanyalah master biasa, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimana mungkin? Tapi tak lama kemudian kulit lelaki tua dari klan Ouyang itu berubah.